membahas tentang panduan Nabi SAW untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Karena kita hidup di akhir zaman. Dan Nabi SAW sudah memberikan kepada kita petuah-petuah yang berbual khusus untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dan ini kita sangat butuh sekali. Dengan petuah-petuah Nabi SAW. Kenapa? Karena di akhir zaman itu Nabi mengabarkan akan banyaknya fitnah yang luar biasa dahsyat. Sebagian disebutkan dalam hadis surat muslim. Demikian pula An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuhah fi awwalihah. Wasatubtala akhiruhah. Sesungguhnya umat Islam ini, kata Rasulullah, dijadikan keselamatannya itu di generasi pertamanya. Dan kelak nanti generasi akhirnya itu akan diberikan bala. Waumur, tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ternyata umat Islam ini generasi akhirnya akan ditimpa apa? Bala dan perkara-perkara yang mungkar. Apa yang dimasukkan dengan bala perkara dan perkara-perkara yang mungkar? Artinya kemaksiatan, kebidahan, perselisihan. Berbagai munculnya perkara-perkara yang aneh. Banyaknya orang-orang bodoh berbicara tanpa ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam beratib Ibn Majah. Inna satakunu sinuna khadi'ah. Akan muncul tahun-tahun yang menipu, kata Rasulullah. Yusaddaku fihal kadhib wa yukadabu fihal sadiq. Orang yang dusta dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap apa? Dusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang pengkhianat diberikan amanah. Orang yang amanah malah tidak diberikan, malah dianggap pengkhianat. Watamthiku ruaybidoh. Dan akan muncul para ruaybidoh, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah apa itu? Ruaybidoh. Maka Rasulullah SAW bersabda, Attafi yataqallam fil umuril amah. Orang-orang bodoh, tapi berani bicara dalam perkara-perkara yang besar. Masalah politik, masalah syariat, masalah halal dan haram. Bahkan berani berfatwa. Ini kan perkara besar. Apalagi jangan adanya pildacil atau pildacil. Pemilihan dari kecil. Jadi anak kecil itu sudah dilatih untuk pintar bicara. Kalau di zaman salafusoleh, anak kecil suruh ngapalin Quran, ngapalin hadis, mempelajari ilmu. Baru setelah matang ilmunya, boleh dia bicara. Zaman sekarang enggak. Anak kecil dilatih pintar ceramah, pintar ngomong. Akhirnya ini yang mendorong munculnya arwai biudoh. Orang-orang yang bodoh, tapi Masya Allah berbicara dalam perkara-perkara yang bukan haknya untuk berbicara. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan, akan nanti di antara tanda hari kiamat, orang-orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Kata Rasulullah, لا تقوم سعى حتى يكونا أسعاد النس لكا بن لكا. Tidak akan tegak hari kiamat sampai yang nanti itu kata Rasulullah, di akhir zaman orang yang paling bahagia itu لكا بن لكا. Kata Ibn Rojab, لكا بن لكا itu dalam bahasa Arab, kinayah atau kiasan untuk orang bodoh. Makanya kalau ada orang Arab, ngomong ke Antum, لكا بن لكا, maksudnya ente bodoh. Maksudnya kata Ibn Rojab, artinya nanti, orang-orang bodoh yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Bodoh terhadap dunia bukan, tapi bodoh terhadap apa? Agama Allah Jalla wa'ala. Demikian pula Rasulullah mengabarkan di akhir zaman ulama sedikit, sementara penceramah apa? Banyak. Bahkan ilmu itu diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya oleh Allah para ulama. Sebagai mahal, melihat Bukhra dan Muslim, inna allaha la yaqbidhul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dadanya manusia. Tidak. Walakin yaqbidhul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idha lam yubki aliman, sehingga apabila sudah Allah tidak menyisakan lagi orang alim, apa yang terjadi? Ittakhadan nasu uru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, kata Rasulullah. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftaw bi'ghori ilmin. Mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Adallu wa'adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Ikhwatlah Islam. Maka kita yang hidup di akhir zaman ternyata kita menyaksikan seperti yang Rasulullah kabarkan tersebut. Berbagai macam maksiat-maksiat yang luar biasa. Kesyirikan, kebid'ahan. Perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Demikian pura Rasulullah mengabarkan akan munculnya bid wanita, bin wanita dan alat musik. Dalam murid Ibn Majah, kata Rasulullah. Saatakun khasfun, waqadfun, wa maskun, akan ada nanti bumi yang ditenggelamkan. Bumi yang dilempari dengan batu. Dirubah jadi binatang. Lalu ditanya, Rasulullah kapan itu terjadi? Kata Rasulullah, apabila telah muncul bid wanita dan alat-alat musik. Dan itu kita laksaksikan ya. Al-Islam sudah muncul itu semua kita. Kita hidup di akhir zaman. Maka di akhir zaman ini kita sangat butuh sekali petuah-petuah dari Nabi SAW. Terlebih Rasulullah adalah Nabi yang sangat sayang sama umatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak memberikan petuah-petuah bagi mereka yang akan hidup di akhir zaman. Maka saudaraku, berikut ini beberapa petuah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Terutama bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Petuah yang pertama yaitu hendaknya kita di akhir zaman ini betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah. Ini berdasarkan riwayat termizi. Demikianpul Al-Hafidh Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami Bayanil Ilmah Fadli. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya indikianpul Al-Hafidh Ibn Abdul Bar kata Rasulullah sesungguhnya kalian hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramannya sedikit yang minta-mintanya sedikit tapi yang memberinya banyak dan beramal di zaman tersebut lebih baik dari berilmu ini untuk para sahabat dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman penceramannya banyak ulamanya sedikit yang minta-mintanya banyak sementara yang memberinya sedikit dan berilmu di zaman itu kata Rasulullah lebih baik daripada amal berarti disini Rasulullah memberikan betulah kita yang hidup di zaman seperti itu, hendaknya banyak fokus menuntut ilmu ini zamannya apalagi kebodohan di zaman ini merajalilah soalnya tidak iya iya coba antum pergi ke pasar berapa banyak para pedagang yang sudah faham fikih dagang hampir rata-rata hampir gak faham pak berapa banyak orang yang sudah betul-betul faham tentang fikih sholat fikih wudhu dan yang lainnya sedikit sekali pak makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat ya itu tersebarnya kebodohan kebodohan merajalilah maka di saat seperti ini ya akhul Islam menuntut ilmu kata Syekh Albani rahimallah jihad yang paling utama karena menuntut ilmu termasuk jihad saudaraku Abu Darda berkata siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad fattahim fi akli itu tuduh akalnya jangan-jangan gak waras itu Ibnu Hajar al-Asqolan dalam kitab Fatul Bari ketika menyebutkan martabat jihad beliau menyebutkan bahwa jihad itu ada empat martabat martabat yang pertama jihad melawan diri sendiri lalu beliau menjelaskan bagaimana caranya jihad melawan diri sendiri kata beliau yakunu bita'allumil ilmi wal amali bi itu dengan cara mempelajari ilmu dan mengamalkannya kita belajar menuntut ilmu itu jihad saudaraku bahkan ini jihad yang paling dasar para rasul jihad yang paling utama mereka ini jihad dengan apa ilmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau lakukan di kota mecca jihad dengan apa dengan ilmu bahkan Allah menamai jihad dengan ilmu itu sebagai jihad yang besar Allah berfirman di dalam surat al-furqan fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihad dan kabira jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadilah mereka dengan al-quran dengan jihad yang besar ini ayat kata para ulama ayat makkiyah ayat yang turun sebelum hijrah ke kota Madinah ini ayat sebelum disyariatkannya jihad dengan pedang dan panah dengan senjata maka Allah mengatakan jihad di orang kafir itu dengan al-quran dengan jihad yang besar ini disini Allah menamai pak menjihadi orang kafir dengan al-quran itu sebagai jihad apa yang besar berarti jihad dengan ilmu jihad yang besar bahkan Ibn Qayyim rahimah mengatakan jihad dengan ilmu itu jihadnya orang-orang khusus dari umat Islam kenapa karena jihad dengan pedang dan panah semua orang bisa semua orang bisa tapi jihad dengan ilmu tidak semua orang bisa pak kenapa kata Ibn Qayyim karena ini jihadnya para ulama jihadnya siapa para ulama yang membantah kesubhat membantah kesesatan meluruskan pemahaman yang salah siapa lagi kalau bukan ulama pak ya tidak nah yang berjihad untuk membela al-quran dari sisi apa makna-maknanya supaya tidak disimpangkan maknanya tersebut siapa lagi kalau bukan para ulama pak zaman sekarang banyak tidak pak yang berusaha untuk merusak al-quran dari sisi maknanya pak oh ya orang liberal orang-orang batinnya orang-orang yang mengingkari al-quran benci kepada al-quran orang-orang munafiqin orang-orang ahli bid'ah mereka berusaha merusak al-quran dari sisi maknanya siapa yang akan membela al-quran dari sisi maknanya kalau bukan para ulama ya tidak kalau ada orang yang mencacemaki al-quran saya yakin pak semua umat islam marah tapi kalau ada orang pakai sorban dua meter pakai jubah lalu kemudian menafsirkan quran seenaknya pakai akalnya tidak ada yang marah pak yang marah hanya para ulama mereka yang bangkit kemudian membela dan membantah pemahaman-pemahaman tersebut maka ini jihadnya para ulama jihad besar maka antum juga harus bersekutu dalam jihad besar ini dengan cara pak duduk di majlis para ulama mengkaji al-quran dengan pemahaman yang sahih mempelajari hadis dengan pemahaman yang sahih harus semangat pak bahkan semangat kita kepada menentu ilmu itu harus melebih segala-galanya dulu jangan sampai kita itu semangat untuk beraksi tapi sementara menuntut ilmu tidak semangat saya merasa heran pak sama sebagian orang berkata kamu ini kok menuntut ilmu terus kapan aksinya kita katakan loh menuntut ilmu bukan aksi ya justru menuntut ilmu itu aksi yang paling besar dengan kita menuntut ilmu kita tahu ini hak ini batil ini jalan ke surga ini jalan ke neraka ini halal ini haram ini diridui oleh Allah ini tidak diridui oleh Allah lah ketika anda beraksi tanpa ilmu apa anda tidak takut kalau anda mati konyol anda menganggap itu jihad ternyata para ulama mengatakan tidak jihad semua harus pakai ilmu dulu pak masalah dunia saja harus pakai ilmu dulu ya gak mungkin gak antum tiba-tiba saya gak perlu pakai ilmu saya mau masak sendiri ayo silahkan bikin kue apaan bikin cendol caranya bisa gak gak tahu bikin aja sendiri tapi gak tahu saya gak mungkin itu masalah dunia gimana masalah akhirat masalah agama masalah agama masalah agama lebih besar lagi saudara-saudaraku sekalian ikhwata islam azan ya Allah kayak sebelah sana masih banyak kosong pak masih banyak kosong sebelah sana pak silahkan sebagian teman-teman pada pindah ke tempat yang kosong dulu diisi yang kosong saudara-saudaraku sekalian maka dari itulah saudaraku Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk menuntut ilmu itu luar biasa sekali Al-Quran Al-Quran dalam ayat-ayat yang banyak dan dengan bentuk-bentuk yang sangat banyak menganjurkan kita menuntut ilmu terkadang Allah menyebutkan tentang keutamaan para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu Allah berfirman Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu diatas orang yang beriman dengan beberapa derajat jauh sekali terkadang Al-Quran mengajak akal kita bicara Allah berfirman katakan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama sama gak semua sama jawabannya karena sebetulnya ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban semua orang tahu bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu tapi Allah ingin mengajak akal kita bicara kalau kamu sudah tahu bahwa tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu berarti kamu jadi yang mana jadilah yang berilmu terkadang Allah menyebutkan bahwa orang yang sifat penduduk api neraka itu orang yang gak menuntut ilmu Allah berfirman dalam firadal araf wa laqad dharakna li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum kulubun la yafkahu nabiya walahum a'yunun la yubsiruna biya walahum a'danun la yasma'una biha ula'ika kal'an'am bal hum adhal ula'ika humul ghafilu sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk penduduknya bagaimana sifatnya mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Allah mengatakan apa mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat dari binatang ternak kenapa karena binatang ternak masih punya insting walaupun tidak punya otak tidak punya akal binatang ternak tidak punya akal berakal tidak berakal tapi kalau bapak tawarkan narkoba ke ayam mau ayam itu jangan harap kenapa karena dengan istingnya dia tahu ini tidak bagus kalau bapak tawarkan racun kepada binatang dengan istingnya dia bisa merasakan ini ada sesuatu yang berbahaya tapi manusia punya akal tahu ini tidak boleh ini bahaya dilakukan juga berarti lebih buruk dari binatang ternak tidak imam maka saudara-saudarku sekalian Rasulullah menekankan untuk kita yang hidup di akhir zaman untuk banyak fokus menuntut ilmu dulu sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari masanya di zaman sekarang ini pak banyak sekali perkara-perkara yang menghalangi kita di menuntut ilmu pak apa itu media sosial namanya juga sosial bikin sial kalau kita tidak menggunakannya dengan benar itu media sibuk di facebook sibuk komentar sibuk debat sibuk aduh bukankah lebih baik dia habiskan waktunya untuk memahami Al-Quran ayat per ayat menghafalnya bukankah lebih baik dihabiskan waktunya untuk memahami hadis-hadis Nabi dan menghafalnya kenapa sih sibuk dengan hal-hal seperti itu banyak maaf ya para penuntut ilmu kalau ngikutin berita hangat itu rajin setiap hari ngikutin berita berita ini berita itu apalagi berita politik dan yang lainnya berita olahraga paham banget jadwal-jadwal Indonesia VS ini VS ini VS ini wah pokoknya ini mantep sekali nih paham banget ini jadwalnya begini 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 pas ditanya kamu ajinya dimana ya seminggu sekali gak masalah lah maka dari itulah saudaraku sekalian porsi kita menuntut ilmu di zaman ini masih sangat kurang ada juga yang menuntut ilmu Alhamdulillah namun sayang tata cara menuntut ilmunya perlu diperbaiki lagi banyak diantara kita Pak menuntut ilmu itu hanya sebatas mendengarkan kajian topik akbar selesai tidak ada target dalam menuntut ilmu apa ya target saya menuntut ilmu saya ingin hafal sahib Bukhari atau saya ingin hafal arba'in awwiyah dulu atau saya ingin mengkaji kitab-kitab para ulama dari dasar dulu saya ingin kuasai gak ada target yang penting yang penting udah duduk di majlis ta'lim udah syukur ini juga perlu diperbaiki saudaraku sekalian ikhwat la'islam maka ya akhi fatuah Rasulullah kepada kita yang hidup di akhir zaman bahwa ternyata kata Rasulullah berilmu di zaman itu lebih baik daripada apa beramal bukan berarti ilmu tidak diamalkan maksudnya pahala menuntut ilmu di saat itu besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka gunakan kesempatan ini saudaraku untuk banyak kita menuntut ilmu Allah di zaman sekarang ini jangan habiskan waktumu untuk media sosial jangan habiskan waktumu untuk mengikuti berita-berita hangat dan yang lainnya kalau anda berkata ustad tapi kan penting kita mengetahui realita umat fikir wakil saya jawab mas kalau kamu ngikutin berita dengan alasan ngikutin realita dengan apa kamu akan menghukuminya dengan perasaan hati-hati loh menghukumi realita itu harus dengan ilmu bukan dengan apa semangat saja gak cukup ketika kita baca berita membuat hati kita geram kesal pasti ya sikap antum di saat itu gimana sikap itu pada waktu itu kita akan berbagi kekesalan iya kan langsung disyark teman-teman padahal kalau ditanya secara ilmu benar gak sikap seperti itu secara dalil dan al-quran dan hadis betul gak sikap seperti itu maka dia akan menjawab dengan emosinya benar dalilnya tapi ini kan ini kan ini kan maka tiba-tiba dia jadi ulama yang bisa berfatwa tapi fatwanya dengan emosi bukan dengan ilmu nah ini banyak di zaman sekarang musibah musibah ketika orang-orang yang baru menuntut ilmu ikut bicara dan komentar dalam masalah agama musibah besar orang-orang yang baru ngaji 40 hadis tapi seakan-akan bagaikan imam Bukhari akhirnya berkomentar di facebook oh menurut saya sih gak begitu menurut saya uduh menurut saya siapa ente bahasa Arab aja gak bisa usul fikir gak pernah belajar udah gitu mengkritik ulama-ulama lagi ah ini ulama ini lembek ah ini ulama ini ulama ini la ilaha illallah ya akhal islam bukan adab anda sebagai penuntut ilmu demikian kewajiban kita terus menggali il ilmu menggali ilmu menggali ilmu kalau anda sudah mengetahui bagaimana luasnya ilmu anda akan merasa anda bukan siapa-siapa tapi kalau anda belum mengetahui bagaimana luasnya ilmu seperti orang yang baru belajar berdiri petanang petenteng maka tidak benar seperti itu maka inilah petua rasulullah yang pertama bagi mereka yang hidup di akhir zaman apa itu pak menuntut ilmu menuntut ilmu sama siapa nah ini jadi masalah lagi ingat pak menuntut ilmu itu pertama harus kepada ahlinya gak boleh bukan orang yang ahli gak boleh gak boleh antum berkata saya menuntut ilmu sama siapa aja oh itu kaedah tidak berlaku dalam islam kalau anda menerima kebenaran dari siapa saja yang siapapun yang menyampaikan kebenaran anda terima betul tapi kalau untuk anda bersimpu untuk mengambil ilmunya tidak boleh kepada sembarangan orang harus kepada ahlinya mau gak antum belajar ilmu komputer sama orang yang kursus komputer aja gak lulus-lulus mau mau gak antum belajar ilmu pertanian sama orang yang bukan pertani tapi tukang bas ternyata mau gak antum belajar ilmu kedokteran ternyata belajarnya sama penjahit kalau ilmu dunia saja antum gak mau antum maunya belajar sama ahlinya kenapa masalah agama anda berkata yang penting kan ambil baiknya buang buruknya emang apa kemampuan anda untuk membedakan baik dan buruk sehingga anda berani untuk mengatakan oh menurut ini baik menurut kamu baik apa parametermu mengatakan itu baik dia bawa Al-Quran dia bawa Hadis Rasulullah mengatakan orang Khawarij pun bawa Al-Quran dan Hadis Rasulullah mengatakan tentang orang Khawarij apa kata Rasulullah S.A.W. ketika mensifati orang Khawarij Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah S.A.W. mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai kemana kekerongkongannya tapi mereka melesat dari agama seperti melesatnya buruan apa panah dari buruannya bayangkan Pak orang Khawarij bawa Quran bawa hadis tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama kenapa karena pemahamannya yang salah maka dari itulah saudaraku sekalian ambil dari orang yang jelas keilmuannya jelas lurus akidahnya dan manhadnya makanya Rasulullah S.A.W. dalam hadis Reweb Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd inna min asyaratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir diantara hari kiamat ilmu diambil dari al-asagir lihat Rasulullah mengatakan diantara tanda hari kiamat apa ilmu diambil dari al-asagir siapa al-asagir Pak ada dua penafsiran para ulama penafsiran yang pertama al-asagir kata Ibn Mubarak perawi hadis itu hum ahlul bid'ah mereka ahli bid'ah yang menyimpang pemikirannya penafsiran yang kedua kitafsirkan oleh sebagian ulama mereka orang-orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua walaupun dia Masya Allah dia al-usunah manhadnya bagus tapi ilmunya dangkal tetap tidak boleh diambil ilmunya makanya kalau ada seorang ustadz berkata ditanya ustadz bagaimana boleh gak nuntut ilmu sama si fulan oh jangan bukan belah arti bukan belah arti si ustadz itu mengatakan dia sesat belum tentu bisa jadi karena si fulan ilmunya masih belum mumpuni untuk diambil ilmunya Pak makanya ya dalam hal seperti ini boleh gak kita bertanya kepada ahli ilmu ustadz menurut ustadz si fulan ini boleh gak diambil ilmunya boleh gak masalah dan itu yang dilakukan oleh salafus soleh Pak kenapa saya katakan boleh karena pertama itu dilakukan oleh salafus soleh terdahulu yang kedua secara akal aja secara akal kalau antum ingin tahu seseorang itu ahli menjahit antum tanya sama siapa kalau antum ingin tahu si fulan itu ahli jahit antum tanya sama siapa dokter ahli bangunan siapa sama ahli jahit lahagi dong kalau antum pengen tahu si fulan itu ahli bangunan tanya sama siapa petani melayan enggak nanya sama ahli bangunan lagi dong kalau antum ingin tahu itu ahli dalam agama apa tidak sama siapa kebanyakan kita nanyanya sembarangan bahkan kepada dokter pun ditanya padahal dia tidak faham banyak tentang masalah din yang tahu dia ahli atau tidak ya ahli lagi dari jenisnya enggak bisa sembarangan ya akal islam kenapa pak para ulama terdahulu selalu muanti-wanti jangan sembarangan untuk ilmu karena itu tiada lain untuk keselamatan agama dia wallahi pak keselamatan agama itu lebih dari segala-galanya pak keselamatan kita dari syubuhat pemikiran yang menyesatkan keselamatan kita dari apa penyimpangan-penyimpangan syariat itu ya perkara yang sangat mahal sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba nah ini saudaraku sekalian jadi petuah yang pertama dari rasulullah s.a.w. di akhir zaman yaitu menuntut ilmu ilmu yang dimaksud ilmu agama ilmu agama mungkin asan pintunya dibuka aja kali ya pak ya panas banget soalnya AC-nya jadi enggak berpengaruh yang kedua nasihat petuah rasulullah s.a.w. bagi kita yang hidup di akhir zaman dalam hadis tadi yang di awal saya sampaikan yaitu hadis yang di dalam muslim dalam suhihnya demikian pula direwatkan oleh imam nasai rasulullah s.a.w. bersabda kata rasulullah inna hadil umma ju'ilat aw afiatwa fi awwaliha wasatubtala akhiruha sesungguhnya umat islam kata rasulullah dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya dan generasi akhirnya kata rasulullah akan ditimpa balak kemudian rasulullah taji'ul fitnah taji'ul fitnah taji'ul fitan fayurakiku ba'du wa ba'da nanti akan datang fitnah-fitnah yang membuat fitnah setelahnya lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya taji'ul fitnah taji'ul fitnah fayakulul mu'min hadhi muhlikati akan datang fitnah lalu mu'min berkata ini yang akan bimbinasakan aku summa tan kashif kemudian fitnah itu pun pergi summa taji'ul fitnah kemudian datang lagi fitnah yang lain fayakulul mu'min si mu'min berkata lagi hadhi wahadhi ini yang akan bimbinasakanku rasulullah memberikan kepada kita petuah apa kata rasulullah fa man arada an yuzahza'an in nar wa yudukhalal jannah fal ta'tih maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yati'ilal nas bima yuhibu an yu'ta'ilaih ini dua dua petuah rasulullah sekaligus dalam hadits ini kata rasulullah siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka hendaklah ia didatangi oleh kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan sesuatu yang ia suka untuk didatangi dengannya lihat ketika rasulullah menyebutkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang dalam hadits ini mengatakan datang fitnah si mu'min ketakutan dan berkata ini yang akan membinasakan agamaku kemudian fitnah itu hilang datang lagi yang lain si mu'min berkata lagi ini yang akan membinasakan ketakutan si mu'min karena dia takut imannya hancur dia takut agamanya hancur ini yang disebut dalam hadits lain fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan silih berganti dalam hadits dari Bukhara dan Muslim Umar bin Khattab mendatangi sekerumunan para sahabat lalu Umar berkata ayukum yadri hadithan fitnah siapa diantara kalian yang mengetahui hadits tentang fitnah apa kata para sahabat kulluna yadri ya Umar semua kita tahu kau Umar haditsnya bukankah yang dimasuk oleh engkau hai Umar hadits tentang fitnah seseorang pada hartanya dan keluarganya kata Umar apa bukan itu yang aku maksud kalau itu sih bisa digugurkan dosanya oleh sholat puasa sedekah akan tetapi kata Umar yang aku maksud fitnah tamu jumau jal bahar yang bergelombang seperti gelombang lautan silih berganti kemudian Hudaifah berkata kepada Umar la alaika ya Umar fitnah itu tidak akan menimpa engkau hai Umar kenapa karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu kemudian Umar bertanya pintu itu akan terbuka atau pecah kata Hudaifah kata Umar kalau begitu tidak akan tertutup kembali dan pintu itu adalah Umar bin Khattab saudaraku sekalian setelah sepeninggal Umar fitnah tak pernah berhenti sampai detik ini benar sekali yang disebutkan oleh Rasulullah 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 mengabarkan dalam red muslim tadi fitnah datang mu'min berkata ini akan membinasakanku mu'min takut sekali dengan fitnah-fitnah yang bergelombang tersebut takut sekali imannya rusak agamanya hancur karena bagi seorang mu'min agama itu segala-galanya bagi seorang mu'min keimanan itu adalah harga mati karena itu modal satu-satunya menuju kepada kehidupan apa akhirat tidak bisa diganti dengan apapun juga iman itu seorang mu'min yang merasakan manisnya iman tak akan mau ia mengganti imannya dengan emas sebesar gunung sekalipun juga tidak mau dia khawatir maka rasulullah memberikan petua siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat artinya usahakan kamu wafat di atas iman usahakan itu berarti ini petua rasulullah s.w.t supaya kita istiqomah sampai wafat istiqomah sampai wafat untuk istiqomah sampai wafat tidak mudah untuk istiqomah sampai wafat itu berat sekali kenapa apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini fitnah syubhat fitnah syahawat yang namanya syahawat kita lihat merajalela mengerikan sekali demikian pula syubhat pemikiran yang menyesatkan pun juga mengerikan sekali seorang mu'min takut takut sekali kalau imannya bisa hancur dengan fitnah fitnah tersebut seorang mu'min yang berilmu tahu ini fitnah tapi mu'min yang tidak berilmu dia tidak tahu kalau itu fitnah antum ketika buka buka youtube kemudian antum melihat disitu dan antum takut sekali aduh ini takut menyibukan saya dari Al-Quran ini takut menyibukan hati saya dari zikir kepada Allah berarti antum sadar bahwa itu fitnah ketika antum melihat perempuan cantik kemudian masuk ke hati antum masya Allah cantik banget langsung antum sadar astagfirullah ini fitnah sudah mulai masuk ke hati saya saya takut ini bisa merusak keimanan saya berarti antum sadar bahwa itu fitnah ketika antum sudah ternyata lebih banyak waktunya untuk media sosial daripada baca Quran itu sudah fitnah siapa 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 diantar antum yang pertama kali dibuka dalam setiap harinya Al-Quran ada atau hp dulu yang pertama kali dibuka bahkan melihat sebagian ikhwah setelah salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi bukan zikir ngeliatin hp apa itu bukan fitnah fitnah itu banyak kita tidak sadar orang yang kurang ilmunya menganggap ini biasa biasa saja tapi orang yang berilmu dia tahu ini fitnah ini yang memalingkan hatinya dari zikir kepada Allah ini memalingkan hatinya dari menggunakan waktunya lebih bermanfaat fitnah hati-hati mantum yang asyik datang ke mall-mall mejeng di sana fitnah bukan mbak wallahi fitnah itu pahami fitnah pahami fitnah sadari fitnah sedini mungkin takutlah kita semua jangan sampai fitnah telah menguasai hati kita tak 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 terasa kalau kita ternyata ya akhar islam hati kita lebih asyik dengan sesuatu yang sifatnya itu sia-sia seperti nonton film main game gara-gara itu hati kita tidak lagi merasa asyik dengan fikir kepada Allah gara-gara itu hati kita tidak lagi merasa asyik dalam sholat antum kalau lagi nonton piala dunia ini mantep Inggris PS Belanda ini Allah 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 bingung nonton ini atau sholat nonton ini atau sholat pergilah dia sholat tapi sholatnya juga pengen cepat-cepat takut ketinggalan nontonnya itu sudah fitnah pak fitnah itu dan kita tidak sadar sadar fitnah maka dari itulah saudara saudaraku sekalian ikhwat islam azan yallah ayakum ketika antum bawa mugi atau mugi motor gede terus antum merasa bangga diri sampai orang saja suruh minggir orang yang berilmu sadar kok saya kena ujub gara-gara motor ini ujub dengan dunia itu memasukkan dia ke dalam api neraka ketika ada seseorang yang sedang berjalan kata Rasulullah dan dia merasa ujub dengan rambutnya yang indah dan pakaiannya yang bagus tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi dan dia terus diadab sampai hari kiamat kata para ulama ini menunjukkan orang yang ujub dengan dunia itu bisa menyebabkan dia diadab dalam kubur gara-gara itu kita tidak sadar fitnah sudah masuk ke dalam hati kita pak ketika kita berbangga bangga dengan dunia itu saja sudah fitnah saudaraku sekalian sadarilah fitnah sadarilah sedini mungkin tentang fitnah itu pak jangan kita hanya belajar fitnah oh fitnah itu segala sesuatu yang bisa menyimpang dari syariat oh fitnah itu begini tapi kita tidak sadar kalau kita sendiri sudah terbawa oleh arus fitnah itu saudara-saudaraku sekalian banyak ikhwah dan akhwat asik chatting-chattingan pak ya bercadar bahkan pak tapi rupanya pak terfitnah oleh facebook kenalan sama ikhwan di facebook sibuk chattingan sama dia sama ikhwan juga fitnah bukan pak fitnah dan ini orang tidak sadar kalau hatinya terkena fitnah seorang mumin takut hatinya terkena fitnah fitnah tersebut saudaraku itu yang bisa menghalangi dia untuk istiqomah itu yang bisa menghalangi dia untuk berjalan kepada Allah yang yang mengurangi rasa cinta dia kepada Allah mengurangi rasa takut dia kepada Allah ketika ada seseorang yang harapan dia kepada dunia lebih besar daripada mengharapkan akhirat fitnah wallah fitnah ketika seseorang yang ketika beribadah niat utamanya dunia fitnah wallah itu fitnah ketika seseorang di hatinya lebih besar dunia daripada akhirat wallah itu fitnah saudara saudaraku sekalian sadari fitnah itu setiap kita harus intropeksi diri apakah hati kita sudah kemasukan fitnah atau tidak kalau ternyata sudah kemasukan segera kita sadar istighfar kepada Allah perbaiki diri segera jadilah kita menjadi orang yang fakih tentang bentuk bentuk fitnah itu supaya apa supaya kita bisa istiqomah di atas iman di atas islam iya Allah saudara-saudaraku sekalian banyak pak orang-orang yang kolab dalam menuntut ilmu dan iman gara-gara syahawat saya diceritakan ustad iya ada seorang ibu-ibu gara-gara main facebook tadinya jilbab jilbab ngelebar ngelebar maksudnya jilbabnya besar syari masya Allah rupanya facebookkan ketemu sama teman-teman dulunya mulailah jilbabnya naik sedikit sedikit pak sampai akhirnya buka jilbab buka kerudung dan sudah kembali menjadi awam lagi seperti dulu dia tidak sadar sudah terkena fitnah Allah hati-hati saudara-saudaraku sekalian ikhwata islam azan ya Allah maka dari itulah ya akhi untuk supaya istiqomah terus sampai kita wafat gimana caranya ini pembahasan paling penting dalam hidup kita karena untuk istiqomah sampai wafat itu tidak mudah maka dari itulah ya akhi Allah bafiman ya ayuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun hay orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa maksudnya kata Ibnu Kathir sungguh-sungguhlah kamu untuk menjaga ketakuan kamu sampai kamu meninggal dunia wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kamu wafat kecule dalam keadaan apa muslim saudaraku saya yakin semua kita ingin wafat di atas islam dan iman betul semua kita ingin wafat di atas husdun khatimah sahih tapi kita terkadang melalaikan diri kita sendiri kita terkadang menyianyikan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita kita sia-siakan kenapa karena kita terbawa oleh mimpi-mimpi dunia karena kita terbawa oleh iming-iming dunia kita tidak peduli apakah iman kita ini sudah berkurang atau tidak lalu setan datang mengatakan imanmu kok tidak berkurang buktinya kamu masih sholat ya masih sholat kemarin anda sholatnya khusyuh sekarang anda sudah tidak bisa khusyuh lagi ya betul masih sholat kemarin anda masih sholat sunnah sekarang anda sudah tidak sholat sunnah lagi ya masih tahajud kemarin anda tahajud 11 rokaat sekarang cuma satu rokaat apa anda tidak sadari itu ternyata fitnah sudah masuk ke dalam hati kita saudara-saudaraku sekalian makanya agar kita bisa istiqomah yang pertama pelihara keikhlasan kita teruslah menuntut ilmu karena dengan terus menuntut ilmu insyaallah terpelihara iman kita dan hati kita karena rasulullah mengabarkan bahwa ilmu itu seperti air hujan dan hati itu seperti tanah tanah yang tidak diguyur oleh air hujan berbulan-bulan lamanya ia akan kering kerontang demikian pula hati yang lama tak diguyur dengan siraman rohani dia pun akan kering dan kerontang jangan putus dari menuntut ilmu jangan tergoda oleh setan karena terkadang setan datang kepada anda dan berkata buat apa kamu banyak-banyak menuntut ilmu nanti kamu tidak bisa mengamalin wallah itu syaitan saudaraku jangan anda tergoda oleh orang-orang yang kemudian menjadikan kita ini malas menuntut ilmu Allah yang kedua agar kita istiqamah saudaraku sekalian bertemanlah dengan orang-orang salih jadikan teman-teman akrab kita orang-orang yang salih saudaraku orang-orang salih itu manfaatnya di dunia dan akhirat kata al-hasan al-basri hendaklah kamu memperbanyak teman-teman salih karena mereka itu diberikan oleh al-haq syafaat pada hari kiamat dalam Red Bukhari disebutkan ketika mereka telah melewati jembatan sirat dan mereka telah selamat di jembatan sirat mereka berkata kepada Allah ya Allah ya Rabb ikhwanuna alladhinakan yusalluna ma'ana ya Allah teman-teman kami yang dahulu mereka solat bersama kami berpuasa bersama kami ya Allah maka Allah berfirman pergilah kalian ke neraka keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah keluarkan mereka dari api neraka Masya Allah saudaraku sekalian manfaat teman yang soleh dalam kehidupan kita Wallahi manfaat tapi ingat berteman dengan orang soleh itu kudu sabar mas karena teman soleh itu bukan malaikat sesoleh solehnya orang pasti ada kekurangannya gak sesoleh solehnya orang pasti dia pernah jatuh kepada kesalahan lumrah manusia namanya juga kalau kamu ingin berteman dengan orang yang tak ada kesalahannya sama sekali saya yakin anda tidak akan dapat teman maka ketika kita berteman jadikanlah teman soleh yang itu betul-betul kita jadikan sebagai teman akrab kita bertemanlah bergaulah dengan mereka sebab keimanan dan ketakuan mereka itu insyaallah menjadikan iman kita terjaga insyaallah siapa teman yang soleh itu pak teman soleh itu kalau kamu berkumpul dengan dia menambah keimanan ada pun kalau teman kamu berkumpul dengan dia kok malah semakin berkurang imanmu itu tandanya dia bukan teman yang soleh ingat hati-hati saudaraku masalah berteman ini bahaya pak karena Allah menyebutkan dalam surat al-furqan tentang kisah orang yang masuk neraka gara-gara temannya pak Allah mengatakan penduduk api neraka itu berkata aduh andaikan tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepada aku itu lihat dia masuk neraka gara-gara temannya pak hantum tahu tidak Abu Talib meninggal di atas kekafiran gara-gara siapa temannya juga ketika Abu Talib sedang sakarat bermaut Rasulullah datang untuk mentalkin la ilaha ilallah ternyata di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan satu lagi saya lupa namanya Rasulullah bersabda kepada pamannya hai paman ucapkan la ilaha ilallah apa kata Abu Jahal hai Abu Talib apakah kamu tidak suka dan benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib dihulangi la wala rakyat Rasulullah hai paman ucapkan la ilaha ilallah Abu Jahal mengulangi lagi akhirnya Abu Talib pun memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya Abdul Muttalib maka Rasulullah sedih sekali Allah Allah turunkan firmannya inna kalah tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki saudaraku kemudian yang ketiga agar kita istiqamah saudaraku sekalian yaitu tinggalkan maksiat semaksimal mungkin jauhi maksiat jauhi maksiat kenapa karena maksiat melemahkan hati lihat oleh antum orang yang suka berbuat maksiat lemah untuk beramal soleh kenyataan membuktikan orang yang selalu berbuat maksiat dia akan lemah dari beramal soleh maka dari itu jauhi maksiat saudaraku kenalilah maksiat apa saja maksiat ada maksiat besar ada maksiat kecil dan jangan sekali-kali anda menganggap remeh maksiat kecil itu karena ketika kita menganggap remeh maksiat kecil disitulah kita akan jatuh kepada maksiat tersebut ya disebutkan dalam hadith wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam besabda inna shaytan qad aisa an yu'bad bi'ardhikum setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah di negerimu itu walakin radyalakum mimma tahkiruna min akmalikum tapi setan ridho ridho apa yang diridho oleh setan yaitu apa-apa yang kalian remehkan dari amalan kalian artinya setan ridho kalau kita menganggap remeh dosa kalau kita sudah menganggap cuma dosa kecil gampang bisa istighfar kalau kita sudah menganggap remeh setan ridho karena kalau sudah kita menganggap remeh tandanya kita akan melakukannya kalau kita menganggap remeh amal ah cuma sunnah ini sunnah kan kalau ditinggalkan gak dosa kalau kita sudah menganggap remeh itu amal tandanya kita tidak akan mengamalkan maka dari itulah saudaraku sekalian Abdullah bin Mas'ud ketika mensifat orang munafiqin apa kata Abdullah bin Mas'ud orang munafiq itu melihat dosa-dosa besarnya seperti apa lalat yang melewat di depan hidungnya dianggap kecil hati-hati jangan anggap remeh dosa sekecil apapun jangan anggap remeh ya segera istighfar banyak mohon ampun kepada Allah kemudian diantara cara kita untuk istighfar saudara saudaraku sekalian yaitu kita banyaklah bertaubat dan istighfar banyak taubat banyak istighfar banyak taubat banyak istighfar mengakui akan dosa-dosa kita dihadapan Allah banyak muhasabah menghitung diri kita intropeksi diri sering-sering kita muhasabah akan dosa-dosa kita kesalahan kita wallah jangan sampai kita jadi orang kalau mengingat kesalahan orang pinter tapi kalau kesalahan diri sendiri tidak faham wallahi musibah diantara musibah yang terbesar adalah kita dipalingkan oleh Allah untuk mengingat kesalahan kita sendiri lalu kita sibuk karena kita dipalingkan oleh Allah mengingat kesalahan kita sendiri akhirnya kita sibuk mengingat kesalahan orang lain kalau sudah seperti itu Allah musibah terbesar Pak orang kalau ingatnya kesalahan si Anu kesalahan si Fulan si Alan si Fulan si Alan pasti Pak mau tidak mau dia akan apa dia akan terhinggapi penyakit sombong dan ujuk akhirnya menganggap remeh dia itu saja sudah kebinasaan yang mengerikan sekali ini mobil buat apa ada mobil yang menghalang ini ini zolim ini mobil sigra merah DD 1276S yang merasa punya mobil itu segera dipindahkan mobilnya karena menghalang itu termasuk zolim sampai mana kita tadi apa musibah yang besar itu iya musibah yang besar itu dijadikan kita sibuk mengingat kesalahan orang tapi kita tidak sibuk mengingat kesalahan diri sendiri yang benar kita banyak ingat kesalahan diri kita dan kita tidak sibuk untuk mengingat kesalahan orang lain saudaraku ini petua yang rasul yang kedua yaitu hendaklah kematian mendatangimu dalam keadaan kamu beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat artinya kamu istiqomahlah sampai meninggal dunia pikirkan bahwa agama itu segala-galanya buat kamu pikirkan iman itu segala-galanya buat kamu kita semua ingin wafat diatas la ilaha ilallah tapi kemudian kita sia-siakan la ilaha ilallah kita sia-siakan iman kita jangan harap jangan harap kita wafat dalam keadaan husnul khatimah sementara kita sering menyanyiakan perintah perintah Allah subhanahu wa ta'ala jangan harap kita akan bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah sementara kita menganggap remeh maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian petua yang ketiga yang rasul sebutkan dalam hadis tadi apa wal yakti ilan nas bima yuhibbu an yuta ilaih hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya apa maknanya hadis ini pak maknanya sama dengan semakna dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsihi minal khair itu serupa sudah tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan datang datangilah kepada manusia sebagaimana kamu suka untuk didatangi dengannya saya berikan contoh kamu suka enggak orang datang dengan lemah lembut suka kan suka enggak kalau ada orang datang dengan wajah yang kasar apa bermuka masam pasti enggak suka kalau kita enggak suka gitu enggak suka digituin jangan suka ngituin orang datang ke orang wajahnya apa bermuka masam wala senyum ya oke pak enggak suka pak kamu suka enggak kalau orang datang dengan wajah berseri-seri suka maka datanglah kepada manusia dengan wajah yang berseri-seri pokoknya semua yang kamu sukai untuk didatangi dengannya sukalah untuk mendatangi manusia dengan akhlak tersebut berarti ini hadis pak menekankan orang-orang yang hidup di akhir zaman untuk memelihara akhlak yang baik akhlak yang baik di akhir zaman itu luar biasa pengaruhnya pak iya pak yang namanya orang awam yang pertama kali meleka lihat itu akhlaknya biasanya pak antum ilmunya seabrek-abrek tapi ngomong nyakitin hati kasar lagi orang pergi makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah maka dengan rahmat Allah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka berarti orang yang bersikap lemah lembut itu tandanya dirahmati oleh Allah walau kunta faddan galidhan kalb galidhal kalb kalolah kamu kasar keras hatimu lan faddu min hawlik saya orang-orang akan pergi dari sekitarmu ini zaman kebodohan ini butuh kelemah lembutan manusia ini pak gak bisa kita kerasin manusia itu di zaman sekarang kita butuh akhlak yang karimah di zaman sekarang ini pak maka setiap kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita kepada manusia karena ternyata itu petua Rasulullah di akhir zaman bagi mereka yang hidup di akhir zaman coba kita lihat pak sejenak di facebook sana di media sosial sana banyak yang mulutnya mengerikan mulutnya itu mudah mencaci mudah membuli mudah mengejek orang gak ada akhlaknya maka dari itulah saudaraku kalau antum dikomentari pedes sama orang suka gak gak suka maka jangan suka mengomentari yang pedes pedes kalau antum gak setuju cukup bantah secara ilmiah dengan kata-kata yang lembut dan bijak kalau antum sedang kesal jangan sekali-kali menulis dan mencatat jangan sekali-kali mengomentari di saat antum sedang emosi jangan karena itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya Allah sementara kita tidak kita seringkali pak lisan kita itu ya di ujung hati kita di ujung lisan kita pokoknya semua ketika kesal ditulis 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 tanpa dipikirkan terlebih dahulu sekarang jam berapa ada tanya saja kalau lanjutkan saja masih banyak banget soalnya petua-petua Rasulullah untuk orang yang hidup di akhir zaman banyak sekali dalam beberapa hadis yang lain tapi gak apa-apalah secara cepat saja petua yang keberapa sekarang yang keempat itu yang Rasulullah sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis dari Abu Daud Rasulullah salam sabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As Kaifabika ya Abdullah bagaimana sikapmu hai Abdullah iza kunta fi husalati minan nas bagaimana hai Abdullah kalau kamu tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah rusak perjanjian mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi dan mereka sudah seperti ini sudah gak karuan sudah apa kata Abdullah bin Amr apa yang kau wasiatkan kepada ku hai Rasulullah jika aku hidup seperti itu atau Rasulullah banyak-banyak tinggal di rumah wa khudma ta'rif ambil yang kamu lihat itu ma'ruf wa da'ma tungkir tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar wa alaika bikhasati nafsik dan banyak-banyaklah kamu lebih memperhatikan dosa-dosamu sendiri wa da'angka amrul awam jangan kamu sibuk memikirkan dosa orang lain Masya Allah ini wasiat Rasulullah untuk Abdullah bin Amr Rasulullah mengatakan bagaimana kalau kamu tinggal di suatu masyarakat yang sudah rusak kata Rasulullah ya udah kamu tinggal banyak-banyak tinggal di rumah kalau bergaul malah merusak agama kita lebih baik kita banyak tinggal di rumah bukan berarti kita meninggalkan bergaulan sama sekali tapi kita bergaul dalam perkara yang sifatnya Mas Lahat ya ambil yang kita lihat itu ma'ruf tinggalkan yang kita lihat itu mungkar jangan mengharapkan keriduan manusia tapi harapkan naridu Allah semata wa'alaika bi khasati nafsik dan hadaklah kamu lebih banyak mengingat kesalahan dan dosa-dosamu sendiri wa da'angka amrul awam kata Rasulullah jangan kamu sibuk untuk memikirkan dosa orang lain padahal ini pak di tengah-tengah masyarakat yang sudah buruk ternyata kita disuruh untuk apa fokus mengingat dosa sendiri bayangka bayangka terima kasih